Salah apa anak saya, tangis pecah ibunda siswa SMK di Subang yang tewas dipukuli oknum polisi. Tangis pecah ibunda siswa SMK di Subang yang tewas dipukuli oknum polisi kini minta pelaku dihukum mati. Diketahui kasus tewasnya Adlian Wahir, pelajar SMK Negeri 1 Pusat Negara di tangan oknum polisi IBDA WE terus menuai sorotan. Ditemui di kantor hukum Republik Laufim, ibunda Adlian Wahir Wariha, terus menangis kehilangan anak tercintanya. Polisi yang seharusnya jadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat, kenapa setega itu menganeya anak saya hingga meninggal dengan keji. Sekalipun anak saya berbuat kesalahan, tak sepatutnya oknum polisi tersebut bertindak keras sampai membukul dan lain sebagainya ke anak saya yang masih di bawah umur katanya. Kondisi anak saya juga saat ditemukan begitu mengenaskan dengan berlumuran darah, seluruh bagian muka hingga bibir penuh lebam ucapnya. Saya selaku ibunya Adlian telah menguasakan penanganan perkara yang menimpa anak saya kepada kuasa hukum Pak Asep Rohman Tim Yati untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan terbuka. Permintaan keluarga kami cuma satu, oknum polisi tersebut harus dihukum seberat-beratnya. Bila perlu dihukum mati dan dipecat dari profesinya sebagai polisi, karena sudah bertindak arogan dan tak pantas jadi pengayom dan pelindung masyarakat katanya. Aibdawe oknum polisi aneya siswa SMK di Subang, Jawa Barat hingga tewas terancam dipecat. Hal itu diungkapkan waka Polres Subang, kompol Endar Supriyatna saat konferensi PELS. Endar menerangkan tersangkawe kini sudah mendekam ditahanan propam Polres Subang. Selain itu, kata Endar tersangkawe juga dalam proses menjalani sidang etik dan terancam dipecat tidak hormat.